assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel seniman bonsai pada sore hari ini saya akan melakukan pergundulan lah pergundulan atau pruning bonsai serut gaya casket ya kawan-kawan sudah ada di depan kita ini ini usia pohon ini sangat tua ya sangat tua sekali besar sampai segitu itu hanya cuman di pot saja dulu di pot plastik kemudian saya reposisi untuk naik ke pot semen dan sembari berjalannya waktu banyak juga yang sudah kita potong-potong juga untuk melanjutkan tahapan konsep awalnya nah pada kesempatan ini saya akan melakukan pruning untuk jenis serut ini untuk jenis medianya lebih menyukai tanah dan dicampur oleh pasir dan dicampur juga dengan pupuk kandang seperti kotoran kambing ataupun kotoran sapi diaduk jadi satu dengan perbandingan satu banding satu banding satu untuk masalah fungisida biasanya saya menggunakan untuk mengurangi atau mencegah untuk jamur batang atau bisa dikatakan lumut di bagian batang dan saya oleskan menggunakan kuas merata sampai ke perantingan juga itu biasanya dilakukan selama kurang lebih satu bulan sekali dan untuk insectisida di bagian atas itu kita menggunakan seperti kurakron dan dicampurkan dengan atonic ataupun bisa dicampur juga dengan pupuk daun lainnya itu bisa juga perbandingannya menyesuaikan dan dilakukan selama sebulan dua kali ya kawan-kawan untuk menyetabilkan semua unsur hara dan semua pencegahan hama penyakit pada tanaman bonsai kita Oke akan saya lanjutkan melakukan pruning pemangkasan dulu ya bukan pemangkasan untuk di bagian bawah dulu ya kawan-kawan kita perundingnya bisa dikatakan hampir mirip kayak apa itu bonsai elemen taman untuk mempercepat perapatan di bagian setiap anak cambang ataupun ranting ya itu ada masanya juga kita meruning seperti itu untuk lebih mempercepat perapatan pada tunas-tunas daun misalnya mau dibawa kontes ya tinggal kita tampilkan gundul bisa karena pohon ini apa ya sudah ukurannya kecil jadi tidak perlu harus saya gundulkan atau saya hilangkan semua daunnya karena setelah saya pruning ini akan saya lakukan pergantian media jadi sedikit biar pohonnya tidak terlalu berbahaya kita ketika kita setelah melakukan pruning lalu diganti medianya jangan dipruning total ya kawan-kawan untuk cari amannya kita pruning seperti ini saja hampir mirip-mirip nanti misalnya sancang atau pohon-pohon yang lainnya atau ulmus mikro mungkin bisa dikatakan hampir sama ya cara pruningnya juga mungkin hanya beda cara perawatannya untuk mempercepat perapatan daun dan kesukuran daun dan didorong juga dengan pupuk daun cair atau diopros dengan zat CPT itu tadi zat perangsang tubuh bisa menggunakan merek-merek CPT lain kalau untuk pupuk di bagian media saya menggunakan itu tadi pasir satu tanah humus ataupun tanah bambu tanah yang dibawah pohon bambu itu satu dan dicampur diaduk lagi ditambahkan dengan pupuk kandang bisa pupuk kandang berupa kotoran kambing ataupun kotoran sapi perbandingannya satu banding satu ya kawan-kawan tapi ketika pohon kita sudah mulai rapat masuk di tahap rantingnya sudah sampai ke cucu ranting alangkah baiknya kurangi media tanahnya jadi hanya menggunakan pasir dan pupuk saja itu ya paham ya ini saya lanjutkan cara pruning dulu seperti ini terus sampai ke atas sampai selesai sampai setiap anak cabang ataupun bahkan ranting mempunyai kelompok daun kalau di bonsai ini yang penting supur sabar insya Allah jadi manfaatkan bahan yang ada di sekeliling daerah kita misalkan ada bahan lokal ataupun tidak masalah kawan-kawan tidak mempengaruhi jenis apapun jenisnya tergantung yang membuatnya sebenarnya ini serut ini kan asli lokal Indonesia ya sudah bolak-balik di arena itu juara asli endemik Indonesia iklimnya tropis banget dan tanahnya Alhamdulillah subur segala macam jenis tanaman dari impor pun Alhamdulillah banyak yang cocok ketika ditanam di Indonesia tanah tercinta kita ini setiap iklim itu kan berbeda-beda setiap daerah itu masing-masing berbeda tempat itu ada kaitannya beda-beda lah cara perawatan setiap pohonnya jadi kalau kita sharing dengan kawan-kawan yang lain kan kita akan lebih memudahkan untuk mengenal karakter jenis tanaman bonsai ini ya oh karakternya serut begini karakternya sisir begini nah kita akan lebih mudah untuk mendapatkan penjelasan tentang karakter pohon dari kawan-kawan jadi untuk lanjutan belajarnya lebih mudah dari kawan-kawan oke ya ini setelah kita lakukan pruning tadi hasilnya ya kawan-kawan serut pohon serut itu rekan kita masih itu apa kaplek eh kaplek mendut kalau di lambung namanya mendut sambil ngopi nih ya kawan-kawan kita ngopi dulu istirahat dulu oke ya semoga bermanfaat penjelasan tentang bonsai serut dari saya dukung terus channel ini semoga bermanfaat dan bisa lebih baik dari ini ke depannya amin salam kompak selalu dan sehat selalu buat kawan-kawan sesama penghobi bonsai di seluruh Indonesia ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati